Shalom sejarah sekalian, Juru Selamat atau Tuhan Yesus Kristus itu digambarkan dengan berbagai macam julukan atau gelar. Digambarkan sebagai roti kehidupan, digambarkan sebagai kembala Israel, digambarkan sebagai raja segala raja, ya imam yang jauh lebih tinggi daripada imam besar manapun, dan ada satu julukan yang menarik yaitu Kristus adalah air kehidupan. Air hidup yang bisa memberi kelegaan kepada jiwa yang kosong. Dalam hati sanubari kita sebagai manusia ada satu tempat kosong dalam diri kita yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Manusia punya kebutuhan untuk dicintai, dikasihi apa adanya, lengkap, diterima dengan semua kelemahannya. Nah ini tidak bisa diisi oleh manusia, sebab cinta manusia kepada kita bukanlah cinta yang sempurna, manusia itu cintanya kepada kita cinta yang bersyarat. Nah maka kalau kita mencoba untuk mengisi tempat yang kosong itu dengan cinta manusia, maka nasib kita seperti seorang perempuan yang bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus di sebuah sumur deket sikar. Perempuan itu hidup dengan lima orang laki-laki yang semuanya bukan suami resminya. Dia mencoba memuaskan kekosongan hatinya dengan mencari cinta, mencari penghargaan, mencari penerimaan, mencari pengampunan, pemulihan dari manusia. Tidak bisa, cinta Tuhan lah yang tidak bersyarat, Tuhan mencintai, mengasihi kita apa adanya. Sehingga pada saat Tuhan tahu kita masih berdosa, kita masih berlumuran lumpur dosa, Tuhan datang ke dunia, menjelma menjadi manusia, mati disalib, menggantikan kita untuk mengampuni kita. Bukankah itu sebuah cinta yang tulus, penerimaan yang luar biasa, dan Tuhan tidak membiarkan kita tetap tinggal apa adanya. Tuhan mengubah kita, agar kita bisa menjadi manusia baru yang benar-benar dibersihkan dari segala kecemaran. Rupa-rupanya ini sudah dinubuatkan dalam Sakarya pasal 13, yang pertama dikatakan demikian. Pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud, maksudnya mata air, dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Air kehidupan itu sudah digambarkan akan lahir lewat keluarga Raja Daud. Yesus datang dan dia berkata kepada perempuan yang tinggal di Sikars itu, dia berkata, aku lah air hidup, kalau engkau minum daripadaku, engkau gak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Dengan kata lain yang bisa memberikan kasih yang sejati, yang bisa mengisi kekosongan hati kita, bukan manusia, bukan hobi, bukan kesenangan, bukan nafsu, bukan apa-apa. Nah, hanya Tuhan yang benar-benar harus tinggal di dalam hati kita. Maka suara sekalian pernahkah anda mengalami kekosongan dalam hatimu? Ada banyak orang datang kepada Tuhan, mereka berpikir kalau melakukan ini, melakukan itu, harus begini, harus begitu, menyiksa diri, mereka baru diterima dan dicintai oleh Tuhan. Saya beritahu, kita gak perlu berjuang untuk mendapatkan cintanya Tuhan. Tuhan sudah mengasihi kita sebelum kita bertobat. Nah, dikatakan dalam ayat-ayat selanjutnya, kedatangan Juru Selamat ini akan membongkar setiap kebohongan agamawi yang dilakukan oleh imam-imam dan hamba-hamba Tuhan. Dan kemudian dikatakan, Yesus juga digambarkan sebagai gembala yang memimpin umat Tuhan yang paling karib dan nanti akan dibunuh karena menanggung dosa seluruh umat manusia dan nanti pengikutnya akan tercerai-berai. Sebagian kecil akan setia kepada Tuhan. Ini terjadi dikenapi ketika Yesus mati di kayu salib bagi dosa kita. Sudara, apapun masa lalumu, engkau punya satu hal yang bisa engkau ingat baik-baik. Tuhan gak pernah peduli pada masa lalumu. Kekristenan itu berbicara mengenai masa depan. Yang lalu sudah dimaafkan oleh Tuhan, diampuni, Tuhan lebih peduli kepada masa depanmu. Mungkin engkau pernah merusak hidupmu di masa lalu, tapi engkau punya Tuhan yang peduli akan masa depanmu. Kalau engkau menerima dia sebagai satu-satunya Tuhan dan suruh selamat. Engkau tahu engkau dikasihi, engkau dihargai oleh Tuhan. Tuhan mau menuntun engkau. Membawa engkau menjadi manusia baru. Itu seperti engkau minum air hidup dan engkau mengalami perubahan hidup semakin hari semakin menyerupai Kristus. Dan engkau akan tidak lagi merasa sendiri, engkau gak lagi merasa kosong, gak lagi merasa sepi. Karena engkau punya Tuhan yang adalah air kehidupan. Kalau engkau minum air yang lain-lain, engkau bisa haus lagi. Tapi kalau engkau menikmati kasih Tuhan itu, engkau gak akan haus untuk selama-lamanya. Engkau akan tahu engkau dicintai, engkau berharga, dan engkau menjadi manusia yang berubah semakin hari semakin baik menyerupai Kristus. Tuhan memberkati.